Terima kasih Pak Michael Dimas. Selamat malam teman-teman, salam kenal. Saya Mos Finarto, saya menjabat sebagai wakil ketua tiga kemahasiswaan di SDR Tiarawang. Saya sudah hampir 10 tahun ini membantu di SDR Tiarawang. Terima kasih untuk kesempatan bisa bersama-sama dengan rekan-rekan. Nah, tema yang diberikan kepada saya itu memang menurut saya relevan untuk kita bahas hari ini. Karena secara khusus seperti yang materi yang sudah diberikan kemarin, itu ada satu artikel di majalah Forbes, ini saya share screen saja kembali, supaya mungkin bagi teman-teman yang tidak sempat untuk membaca atau melihat. Jadi memang Calvinisme itu memang dianggap tetap mempunyai dampak. Dan secara khusus kalau berkaitan dengan etika, itu nanti kebanyakan Calvinisme dari sisi etika itu lebih banyak nanti bicara soal etos kerja. Bercara soal etos kerja. Jadi Calvinisme itu dianggap mendorong orang-orang itu bisa kerja keras. Itu salah satunya nanti adalah dari bukunya Max Weber, yang terbit sekitar awal abad ke-21. yang akhirnya membuat orang itu berpikir bahwa orang-orang yang dari kubu Calvinis ini yang menjadi motor dari perkembangan kapitalisme. Karena itu kenapa saya malam hari ini tidak langsung masuk ke etika Calvinismenya dulu, tetapi lebih kita mencoba untuk melihat berbagai teori yang ada di dalam etika sebagai sebuah keilmuan, sehingga nantinya dari situ kita bisa mencoba untuk menganalisa etika Calvinisme itu sebetulnya apa, mengapa bisa begitu, dampaknya seperti apa, dan bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen serah khusus di Indonesia itu mensikapi seperti itu. Apalagi di artikel ini kan ditunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang mayoritas itu muslim, tetapi beranggapan bahwa penulis satunya menganggap bahwa secara fundamen filsafat ekonomi, perspektif ekonomi kita itu tidak bersifat keagamaan, menangkan bersifat sekuler. Nah, karena itu coba dilihat apakah memang yang dipahami sebagai etika Calvinisme itu juga ada dampaknya di Indonesia. Dan menurut penulis dari artikel ini, kalau di dunia saja, etika Calvinisme itu dianggap, dipandang, dipandang menjadi penggerak daripada kapitalisme, maka mungkin itu juga pasti sedikit banyak berpengaruh juga di negara-negara di Asia, termasuk di Indonesia. Nah, itu nanti akan kita diskusikan lebih lanjut di pertemuan berikutnya, karena sekali lagi bicara soal etika Calvinisme kan memang cukup banyak, tapi saya mau fokus saja ke bagaimana kita mencoba melihat etika itu sebagai sebuah kehilmuan untuk malam hari ini dan pertemuan berikutnya, itu kita akan coba menganalisa etika Calvinisme itu sendiri lebih spesifik. Nah, kalau kita bicara soal etika, jadi memang masalah-masalah moral itu ya sesuatu yang selalu relevan ya, sampai kapanpun ya. Nah, kalau kita melihat etika itu sebagai sebuah kehilmuan, biasanya itu nanti dibawah kategorinya filsafat moral ya, itu ada beberapa nomenklatur yang perlu di bedakan, karena seringkali ini tumpang tinggi, sehingga kalau kita bisa membedakan ini akan menolong kita nantinya di dalam tadi menganalisa sebuah teori etika, ya termasuk etika Calvinisme. Nah, etika sendiri itu ada sebuah disiplin intelektual atau sebuah kehilmuan, seperti biologi, itu adalah kehilmuan sendiri, punya objeknya sendiri, geografi itu punya objeknya sendiri, matematika punya objeknya sendiri, jadi setiap bidang ilmu itu pasti punya objeknya sendiri untuk ditekuni. Nah, objek daripada etika itu yang dikenal dengan istilah moralitas, yaitu prinsip-prinsip moral, kebaikan, dan kebenaran yang dipelajari oleh etika. Jadi etika itu adalah sebuah disiplin intelektual atau kehilmuan yang mempelajari moralitas, mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang salah. Itu sederhananya kalau kita tanya soal disiplin keilmuan. Sama juga kalau kita tanya biologi itu ilmu apa? Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Itu kan sederhananya seperti itu. Tapi kan nanti ketika kita masuk di dalam biologi sendiri, itu kan banyak cabangnya, banyak spesialisasinya, dan seterusnya. Dan sama juga etika sendiri nanti akan ada cabang-cabangnya sendiri, dan tiap-tiap orang nanti ketika mempelajari etika ini bisa menekuni bidang-bidang tertentu, bagian-bagian tertentu, cabang-cabang tertentu. Dan ada satu istilah dalam bahasa Indonesia yang kadang itu rancu juga, yaitu yang namanya etiket. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan KBBI, KBBI sudah memberikan sebuah penjelasan yang menurut saya sudah baik, yang saya pahami, bahwa setelah etiket itu adalah aturan moral kontekstual atau aplikasi lokal dari suatu prinsip kebaikan atau kebenaran universal. Jadi etiket itu lebih kebaca soal tata kerama. Tata kerama yang berlaku di sebuah tempat, di sebuah komunitas, di sebuah budaya. Jadi misalkan katakanlah apa, di budaya, saya ini orang Surabaya, katakanlah di orang Surabaya itu punya budaya, katakanlah kalau bicara itu belak-belakan. Kadang bahkan meso itu sesuatu yang yang lumrah. Kalau orang Surabaya itu, nameso itu dianggap belum Surabaya. Makanya kan istilahnya itu kan bonek, atau bondonekat. Nah itu adalah etiket. Kenapa? Karena belum tentu apa itu bisa diberlakukan di tempat yang lain. Katakanlah di Jawa Tengah mungkin punya etiket yang berbeda di dalam berdutur kata, di dalam berbicara, dan seterusnya. Nah ini bisa juga berlaku bukan hanya lokal Indonesia, tapi juga budaya yang berbeda bangsa misalkan. Itu bisa mempunyai etiket yang berbeda. Jadi misalkan katakanlah misalkan di Indonesia ini mungkin ada tata kerama kalau makan itu tidak boleh bersuara, kecapan misalkan. kalau makan ketapan gitu apalagi kalau makan mie sampai itu mungkin dianggap dasopan bukan. Tapi mungkin ada negara yang lain, misalkan katakanlah Jepang. Itu kalau katakanlah kita makan mie tidak makan ramen dia makan ramen itu tidak seputar kita diundang makan. Kita makan mie kita makannya tenang, diem, tidak bersuara. itu malah dianggap tidak menghargai, dianggap mungkin ini makanan ini tidak enak. Jadi ketika kita makan mie yang disajikan itu, kalau kita semakin bersuara, itu dianggap malah menghargai kenapa? Dianggap mie-nya memang enak, bisa dinikmati. Itu kan tata kerama yang berbeda. Jadi etiket itu lebih kepada tadi itu soal tata kerama yang memang berlaku lokal, yang tidak bisa diberlakukan di tempat yang lain. Tetapi ketika etika sebagai sebuah ilmuwan melihat ini, memahami bahwa sebetulnya etiket itu adalah aturan moral, kontekstual, atau aplikasi lokal, atau pakai istilah di negara itu karifan lokal, dari suatu prinsip kebaikan dan kebenaran yang universal. Jadi misalkan tadi di Indonesia, katakanlah makan tidak boleh kecapan, di negara lain yang seperti Jepang misalkan makan bahkan diwajibkan untuk kecapan. Itu adalah sebuah kontekstualisasi dari prinsip moral yang lebih universal. Misalkan apa prinsip moral itu? Yaitu makan itu makan yang baik, makan dengan sopan, makan dengan menikmati dan sebagainya. Cuma bagaimana cara menikmati, cara makan yang baik itu diaplikasikan di tiap-tiap konteks, itu tidak harus sama caranya, bisa berbeda. Dan inilah yang disebut sebagai etiket. Kenapa pembedaan ini penting? Karena nantinya, nantinya, kalau kita bicara soal etika itu sebagai sebuah keilmuan, ada etiket yang sama, tetapi mempunyai nanti dasar etis yang bisa berbeda. Ada etiket yang berbeda, tapi mempunyai dasar etis yang sama. Misalkan tadi prinsip moral sama, makan yang baik, makan itu ditikmati, katakanlah misalkan itu prinsip moralnya. Maka aturannya bisa berbeda, caranya bisa berbeda. Yang satu caranya kecapan, yang satu caranya tidak kecapan. Yang sepertinya itu apa? Bertentangan, bukan? Berbeda, bahkan sepertinya bertentangan, tetapi itu setelahnya adalah penerapan sesuai dengan konteks dari sebuah dasar etika yang sama. Atau misalkan contoh yang lain, bergendara. Di Indonesia kita bergendara di sebelah kanan. Tetapi mungkin dual negeri bergendaranya di sebelah kiri. Mungkin kita orang Indonesia ngotok, ngomong bahwa cara bergendara katakanlah orang Eropa itu salah. Yang betul itu adalah caranya kita. Bisa, kenapa? Karena memang itu adalah etikatnya di negara masing-masing. Tetapi kita bisa etika, bisa memahami, itu sepertinya walaupun sepertinya caranya itu sangat berbeda, bahkan boleh dikategorikan mungkin berlawanan, tetapi itu sepertinya adalah aplikasi dari sebuah prinsip moral yang sama. Atau dasar etis yang sama, yaitu apa? Bergendara, bergendara yang baik. Jangan asal nubruk, jangan sembarangan. Itu adalah salah satu fungsi dari etika sebagai sebuah disiplin keilmuan untuk menelaa, meneliti berbagai etiket yang ada. Jadi, kenapa ini perlu dibedakan? Kalau kita bicara soal etika sendiri sebagai sebuah ilmu, ini saya berikan gambaran umum saja, bisa dikategorikan tiga bagian besar, tiga cabang besar dari etika. Yang pertama itu adalah etika diskriptif, etika normatif, dan meta etika. Ini kalau bicara pembagian besarnya. Etika diskriptif, etika normatif, dan meta etika. Etika diskriptif itu adalah cabang etika yang berfokus pada pengamatan fenomena moral dan berusaha menjelaskan dengan detil fenomena yang terjadi. Jadi, yang dimaksudkan adalah bahwa ini hanya bicara soal ini lebih banyak nanti bersentuhan dengan disiplin ilmu yang lain, misalkan seperti antropologi ataupun seperti sosiologi. Jadi, kan memang kan namanya disiplin ilmu itu kan tidak bisa jalan bareng. Pasti akan juga berinteraksi, berrelasi dengan disiplin ilmu yang berbeda. Biologi saja pasti bersentuhan juga dengan disiplin ilmu yang lain. Geografi juga, matematika juga, dan sebagainya. Sama juga etika sendiri. Di cabang yang etika diskriptif ini, ini juga nanti akan bersentuhan banyak dengan disiplin ilmu yang lain, secara khusus antropologi dan sosiologi. Dan kebanyakan nanti, termasuk nanti etika kalvinisme itu lebih kepada nanti bicara soal etika diskriptif. Supaya kita bisa tahu kira-kira etika itu melihatnya seperti apa. Karena seperti mana di artikel tadi itu dijelaskan bahwa dalam pengamatan, dalam pengamatan, kan ada sebuah fenomena orang-orang yang kalvinis itu ternyata bisa mempunyai perekonomian lebih baik daripada orang-orang yang bukan kalvinis. Dan setelah diselidiki ternyata ada beberapa prinsip teologis atau ciri-ciri keyakinan teologis dari orang-orang kalvinis itu yang dianggap menjadi motor mereka itu bisa memiliki perekonomian yang lebih baik. Nah itu adalah sebetulnya bagian dari yang namanya etika deskriptif. Jadi yang sekedar cuma menggambarkan si A itu kaya gara-gara punya keyakinan teologis kalvinis itu adalah sebuah contoh dari etika deskriptif. kemudian cabang kedua itu adalah etika normatif. Nah cabang etika etika normatif ini adalah cabang etika yang berfokus mempelajari moralitas untuk memberikan tuntunan bagi kehidupan moral manusia. Jadi bicara soal bagaimana kita ini bisa hidup secara khusus bagaimana kita ini bisa memiliki perilaku moral yang baik yang benar. Nah etika normatif ini lebih kepada memberikan guideline. Kalau etika deskriptif tadi itu cuma menggambarkan. Jadi katakanlah ada orang yang kaya di sini dan ada orang yang tidak kaya di sini. Nah kira-kira apa yang mendorong mereka di sini bisa lebih baik dalam soal ekonomi dibandingkan yang di sini. Maka Max Weber itu dalam bukunya punya tesis bahwa ini karena mereka adalah orang Calvinis sedangkan yang lain itu bukan Calvinis. Nah coba berhenti sampai di sana. Tetapi ada cabang etika yang lain yang mencoba untuk menjadikan sesuatu yang hanya bersikwa deskriptif itu menjadi normatif. Jadi sederhananya ada yang bisa orang-orang yang belajar etika itu bisa menjadikan hasil studinya Max Weber menjadi semacam kaya guideline. Jadi kalau tadi Max Weber cuma menggambarkan mereka yang kaya ini adalah orang Calvinis sedangkan mereka yang tidak kaya ini adalah bukan Calvinis. Cuma sampai berdiri di sana saja itu etika deskriptif. Tapi etika normatif itu berkata lebih jauh. Kalau kamu ingin jadi kaya jadilah orang Calvinis. Itu sudah masuk ke cabang ranahnya etika normatif. Karena sudah memberikan norma-norma, memberikan hukum-hukum, aturan-aturan yang harus diikuti supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik. jadi nanti ini bisa juga nanti ketika kita melihat analisa kita dalam etika Calvinisme, kita mau mendekatinya seperti apa? Apakah kita memang mengkritisinya secara diskretif saja? Dengan melihat apakah memang yang diteliti oleh Weber itu fair, ataukah kita juga menelitinya secara normatif? Itu nanti akan kita coba lakukan. Tapi pembentian ini penting karena dalam etika ada memang cabang-cabang ini. Dan seringkali kalau ini dirancukan akhirnya nanti orang bisa salah menafsirkan atau salah memahami sebetulnya ini kajian ini dilakukan untuk apa sebetulnya. Jadi misalkan contoh ada sebuah buku antropolog saya sekarang lupa nama pengarangnya siapa ya. Itu memberikan sebuah gambaran begini. ada sebuah tempat di benua Afrika itu yang mempunyai kebiasaan begini. Mereka mempunyai karifan lokal bahwa kalau orang orang tua itu sudah tidak lagi bisa apa-apa ya. Katakanlah ada saya katakanlah punya orang tua orang tua itu kena stroke dia sudah usur umur 70-an jadi sudah tidak lagi produktif hanya tidur saja hanya bisa diberi makan maka tempat itu mempunyai sebuah aturan karifan lokal anak itu harus jadi ini sebuah aturan kalau itu tidak dilakukan itu malah dianggap anak itu melanggar aturan anak itu tidak berbakti kepada orang tuanya dan tidak berkontribusi kepada komunitas yang atau masyarakat di mana dia berada jadi apa yang harus dilakukan maka anak itu kalau anaknya tiga anak yang paling besar anak yang paling sulung kalau anak yang paling satu anak itu sendiri anak itu harus menggendong orang tua itu digendong tidak boleh pakai apapun yang lain digendong digendong kemudian dibawa masuk ke dalam sebuah hutan kemudian orang tua itu diturunkan dari gendongannya ditinggalkan di tengah hutan yang lebat itu oleh anak itu jadi orang tua itu dibiarkan mati di hutan yang lebat itu adalah wujud penghormatan terbesar yang seorang anak bisa lakukan kepada orang tua itu dalam konteks budaya itu karifan lokalnya mereka seperti itu nah sebetulnya pengarang buku ini hanya menulis paparan itu karena kan dia kan antropolog jadi kan mempelajari berbagai macam budaya manusia itu kan salah satu apa objek penelitian dari antropologi hanya menggambarkan ada 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 aturan aturan moral karifan lokal seperti itu nah setelah kalau orang yang belajar ilmu etika itu bisa melihat bahwa ya ini memang etika deskriptif tetapi kalau orang yang belajar etika bisa juga menariknya itu menjadi etika normatif kalau kita mau diskusi apakah kita setuju dengan etika diskusif atau normatif itu ilmu etika memang bisa berdebat nantinya cuma saya cuma ingin menunjukkan bahwa dalam etika sendiri itu nanti ada yang memang menjadikan itu sebagai sebuah normatif maksudnya apa bahwa menunjukkan nanti kalau kita belajar meta etika bahwa di dalam dunia ini tidak ada prinsip moral yang berlaku universal karena sesuatu yang ada di sana itu adalah sesuatu yang berlaku di sana tidak berlaku di tempat yang lain ini cuma sebuah contoh saja bagaimana cabang-cabang etika ini menolong kita untuk bisa memilah-milah nantinya sebetulnya ini deskriptif atau normatif dan yang terakhir itu adalah cabang etika yang namanya meta etika salah satu nanti yang bisa menentukan seseorang memilih itu adalah sesuatu yang bersifat diskriptif saja atau normatif adalah juga cabang etika yang namanya meta etika jadi ini cabang etika yang berfokus menyelidiki arti dasar moralitas dan asumsi dasar atau keyakinan yang ada dibalik pemaknaan tersebut jadi adalah untuk tadi menjawab katakanlah tadi yang contoh saya berikan apakah itu bisa diperlakukan hanya deskriptif atau bisa diperlakukan secara normatif nah meta etika adalah berfokus untuk menjawab pertanyaan itu kenapa kok seseorang itu menjadikan itu sebagai sesuatu yang normatif normatif dalam arti ya ini berlaku bukan hanya di tempat itu tapi juga berlaku di tempat yang lain deskriptif itu hanya sebenarnya memang itu hanya berlaku di tempat itu terus berlaku di tempat yang lain dari situ dari situ nantinya kita secara khusus kalau kita bicara soal meta etika itu nantinya kita akan bisa melihat karena meta etika itu bicara soal dasar atau keyakinan moral yang dipunya seseorang itu yang dicari sebetulnya kalau etika deskriptif itu nanti hanya sampai berhenti pada aturan moral etika normatif itu nanti hanya sampai pada prinsip moral karena ini kan dianggap berlaku bukan hanya dalam konteks lokal tapi bisa diberlakukan untuk yang lain dan nantinya meta etika itu lebih berbicara kepada mengapa dari semuanya ini nanti yang saya berikan istilah dasar atau keyakinan moral jadi misalkan contoh mencontek dalam kelas ketika ujian kita lihat karifan lokalnya itu apa katakanlah ternyata di mana di negara Indonesia katakanlah mencontek dalam kelas ketika ujian itu dilarang kenapa karena ada aturan moral aturan moralnya apa ya di Indonesia ada aturan misalkan apa aturan dari sekolah dari sekolahnya sendiri mengatur bahwa mencontek itu sesuatu yang salah sehingga bisa dikeluarkan misalkan dan itu dari prinsip moral apa prinsip moral yang berlaku lebih luas misalkan ada aturan pemerintah sesuai dengan prinsip pendidikan yang berlaku semua misalkan soal plagiarisme itu kan soal mencontek itu kan berlaku di seluruh dunia itu dianggap sebagai sebuah prinsip moral nah sekarang nantinya apa menjadi keyakinan itu keyakinan bahwa itu bisa berlaku untuk semua nah itu adalah nantinya metaitika nanti akan menyelidiki itu nantinya karena belum tentu jawaban yang sama terhadap sebuah kasus itu mempunyai keyakinan moral yang sama keyakinan moral yang berbeda bisa mempunyai jawaban yang sama seperti tadi keyakinan moral yang sama bisa mempunyai jawaban yang berbeda depinya juga keyakinan moral yang berbeda bisa mempunyai jawaban yang sama nah ilmu etika berusaha menyelidiki itu semua nah meta-meta etika sendiri itu memahami bahwa pengetahuan moral atau keyakinan moral seseorang bisa mengetahui sesuatu itu baik atau benar atau meyakini sesuatu baik atau benar itu nantinya terbagi menjadi tiga bagian besar nanti saya akan jelaskan satu-satu moral anti-realis itu menganggap bahwa tidak ada prinsip moral yang universal itu tidak ada prinsip moral yang universal itu tidak ada dan kalau moral skeptik itu meragukan mereka memang tidak bisa berkata 100% tidak ada tapi mereka juga tidak bisa berkata 100% ada jadi yang moral skeptik ini mengambil jalan tengah tapi tetap akhirnya ragu-ragu terus juga repot sendiri kemudian yang ketiga itu adalah moral realis yang meyakini bahwa ada kebenaran moral yang bersifat universal contoh yang paling gampang misalkan saya berikan contoh gini bagaimanakah moral anti-realis dan moral skeptik menanggapi pengetahuan moral yang menyatakan bahwa menonton pornografi itu adalah perilaku yang salah misalkan ada orang yang berkata saya yakin saya tahu bahwa menonton pornografi itu adalah perilaku yang salah moral anti-realis dan moral skeptik itu akan memberikan tanggapan yang berbeda moral anti-realis akan berkata bahwa tidak ada kebenaran kebenaran moral universal maka jawabannya ya gampang ya bagi kamu itu salah dan karena tidak ada kebenaran moral yang universal belum tentu bagi yang lain itu salah bisa juga bagi yang lain itu benar dan itu oke karena memang tidak ada kebenaran moral yang berlaku universal itu moral anti-realis jawabannya pasti akan seperti itu dan kalau moral skeptik itu akan menjawab menjawabnya seperti ini ya saya tidak tahu mungkin kamu bisa juga memang salah tapi ya juga ada kemungkinan kamu betul jadi ya dia tidak akan bisa memberikan jawaban yang yang pasti ya terserah karena tidak tahu jadi sekali lagi dasar keyakinan moralnya berbeda satu moral anti-realis yang mengatakan tidak ada itu tidak ada itu apa kebenaran moral yang universal moral skeptik memang tidak sampai sejauh itu tetapi hanya ragu-ragu oh saya tidak bisa memastikan tetapi setelahnya jawaban praktis yang diberikan kepada pertanyaan apakah monoton pornografi itu salah itu jawabannya praktis sama mereka akan mengatakan bagi kamu itu betul yang satu akan menjawab bagi kamu itu salah yang moral anti-realis akan menjawab ya belum menutup bagi yang lain moral skeptik pun juga akan berkata ya bagi kamu itu salah tapi juga belum menutup bagi yang lain walaupun punya dasar keyakinan yang tidak identik ada ada yang mau komentar silahkan tidak apa-apa oke saya lanjut dulu ya silahkan kalau suara saya tidak jelas atau apa mungkin bisa bilang saja jelas silahkan oke jadi itu cuma contoh saja kemudian saya masuk saja kalau lebih detilnya saya akan masuk dulu ke moral yang moral yang realis moral realis itu terbagi menjadi tiga ketika mengatakan bahwa memang ada kebenaran moral yang berlaku ada kebenaran moral yang berlaku universal itu itu terbagi menjadi tiga yang pertama itu bisa ada keyakinan itu atau pengetahuan itu karena hasil tindakan manusia yang kedua itu karena hasil tindakan Allah dan yang ketiga itu adalah hasil kekekalan jadi memang dari dulu sudah ada dari kekal sudah ada jadi kalau ditanya mengapa kok ada kebenaran moral di dunia ini mengapa orang itu berkata bahwa menonton pornografi itu adalah salah maka bagi mereka mereka yang ada di dalam kategori moral realis itu akan memberikan jawaban data pertanyaan itu dengan tiga bagian ini akan menjawab oh itu hasil tindakan manusia atau oh itu hasil tindakan Allah oh itu ya sudah sudah dulu jadi kekal jadi sederhananya kenapa kok menonton pornografi itu salah ya ada orang yang menjawab yaitu gara-gara orang sendiri yang memang buat itu salah kalau orang enggak buat itu salah ya jadi betul yang kedua itu gara-gara Allah itu yang menentukan itu salah kalau Allah menentukan itu betul ya jadi betul dan yang ketiga ya itu sejak kekalan memang dari sononya enggak tahu siapa yang buat ya itu dari kekal memang nonton pornografi itu adalah salah itu mungkin jawaban yang paling gampang ya contoh-contoh apa contoh sederhananya nah untuk yang ngasih tindakan manusia jadi saya minta maaf ya ini kan cuma pengantar jadi saya bicarakannya saya cepat gitu ya supaya kalau memang ada yang mau berminat ada banyak buku sudah dipulis tentang etika nanti bisa dilihat kalau mau mendalami jadi untuk yang moral realis hasil tindakan manusia itu ada empat juga bisa terbagi menjadi empat bagian ada empat apa empat ya mau katakan cabang atau apa gitu ya jadi ada yang menganggap bahwa hasil tindakan manusia ini salah satunya adalah produk insting kenapa katakanlah misalkan contoh yang lain contoh yang lain seperti contoh yang lain supaya contohnya tidak sama terus katakanlah mengapa pernikahan itu monogami kenapa tidak poligami atau poliandri maka mereka yang ada di dalam kategori hasil tindakan manusia itu akan memberikan jawaban salah satu dari empat ini ada empat jawaban yang bisa diberikan yang pertama itu karena instingnya kita yang namanya manusia itu punya insting kalau menikah ya itu satu saja mungkin kalau banyak-banyak mungkin instingnya mengatakan bahwa itu tidak baik seperti kita katakanlah apa ketika melihat ada ada ini hujan deras ya kemudian ada jalanan turun yang cukup curam insting kita kita pasti akan berjalan pelan-pelan kenapa karena kita tahu kalau ini jalannya turun hujanya deras kalau saya jalannya cepat lari mungkin bisa akan jatuh jadi kita secara insting pasti akan berjalan pelan-pelan tanpa kita harus mikir kenapa ya kalau saya jalan pelan-pelan itu hanya insting saja demi kita supaya bisa lebih baik itu produk insting atau kembangan dari itu atau mirip dari itu adalah akibat evolusi jadi manusia kalau diakin itu mengalami evolusi maka dalam perjalanan evolusi itu yang bisa bertahan adalah mereka yang monogami sedangkan dalam sejarah manusia mereka yang poligami ataupun poliandri itu ternyata tidak bisa bertahan lama sehingga akibat evolusi jawabannya karena dalam perkembangan evolusi manusia mereka yang bisa bertahan lebih lama itu adalah mereka yang monogami nah itu jawaban kedua yang bisa diberikan jawaban ketiga itu adalah konsensus bersama jadi katakanlah negara-negara PBB begitu misalkan memutuskan bahwa dalam peperangan itu tidak boleh ada menggunakan senjata pembunuh masal senjata pembunuh masal mas destructive weapon itu kan konsensus bersama jadi itu menjadi sebuah kebenaran moral yang berlaku universal karena konsensus bersama bisa juga katakanlah misalkan mereka yang dari sisi ini melihat bahwa hal asasi manusia pun itu sebenarnya adalah konsensus bersama kenapa karena dulu kan tidak ada hal asasi manusia misalkan apa suku astek suku inkar itu kan mereka kan mengorbankan manusia mengambil jantungnya untuk dikorbankan membunuh manusia sebagai korban itu kan sangat-sangat tidak menghargai hal asasi manusia tapi kan hal asasi manusia itu kan dibelokong sekarang gara-gara apa gara-gara konsensus bersama nah itu adalah contoh kalau orang-orang yang berada di kategori ini mencoba untuk melihat dari sisi meta etika mengapa aturan atau prinsip moral itu dibelakuan universal atau juga jawaban yang lain yang keempat adalah karena kontrol penguasa karena memang yang berkuasa saat itu adalah si A ya si A itu memberlakukan aturan ini jadi itu supaya dia bisa mengontrol kan banyak aturan-aturan di dunia ini kan juga adalah hasil dari apa katakanlah kalau sistem kerajaan gitu ya zaman dulu itu kan raja-raja kan kalau mengeluarkan kita itu kan berlaku untuk rakyatnya dan kalau kerajaannya itu bisa menguasai semakin besar wilayah ya apa yang dikatakan raja itu kan berlaku sebagai besar wilayah itu dan kalau biasanya apa biasanya kalau melakukan perjanjian dengan kerajaan yang lain dan kerajaan yang lain itu lebih kecil maka harus nurut kepada apa yang dikatakan oleh raja yang punya raja yang lebih besar itu suruh keringu perti yang nurut dan itu kan bisa diberlakukan untuk semua kerajaan-kerajaan yang tunduk di bawahnya itu kan sebagai kontrol penguasa nah itu adalah jawaban yang juga bisa diberikan ketika bertanya mengapa kok ada kebenaran moral seperti ini kemudian di tabang yang apa bagian kedua besar dari moral realis itu adalah sejak kekekalan jadi memang pergumulan apakah memang sebuah kebenaran moral itu ada kemungkinan itu ya dari kekal itu sudah dikemukakan oleh Plato dalam karanya Yudifro dalam cerita itu ya itu kan cerita ya berupa cerita ada seorang anak ada seorang anak itu melihat ayah budak ya jadi ayahnya ini menghukum budaknya gara-gara budaknya itu katakanlah lalai melakukan tugas yang diberikan dihukum dengan apa dengan cara dijemur dijemur di mana dijemur di di lapangan jadi jaman saya dulu saya dulu pernah sekolah dijemur di lapangan atau apakah bapak ibu pernah mengalami mungkin sekarang sudah tidak ada nanti kalau itu terjadi KPAI bisa datang tapi itu itu hukuman yang berlaku zaman dulu jadi ayahnya melakukan itu tapi namanya dia kan budak kemudian ayahnya itu setelah dihukum budaknya nurat ayahnya itu kemudian bekerja akhirnya lalai lupa kalau dia menghukum budaknya sehingga karena namanya budak harus taat sama Tuhannya jadi nurat saja dan gara-gara tidak disuruh-suruh pulang akhirnya dia dihukum berjemur terus sampai akhirnya mati karena kondisi tubuh sehingga ketika pagi sampai sore itu dia mati anaknya itu ingin menuntut ayahnya ke pengadilan karena menganggap ayahnya itu membunuh dia beranggapan bahwa membunuh itu adalah sesuatu yang salah makanya harus dilaporkan ke pengadilan di cerita itu kemudian anak itu ketemu dengan Socrates Socrates bertanya jadi kamu menganggap membunuh itu sesuatu yang salah dari mana kamu tahu sesuatu itu salah atau katakanlah baik tidak membunuh itu berarti baik sehingga ada pertanyaan yang baik itu adalah karena memang itu pada dasarnya baik karena memang sudah dari dulu dari sejak kekekalan itu baik atau karena memang karena ke zaman itu mereka kan politis banyak dewa atau para dewa memerintahkannya jadi Zeus dan kocok-kocoknya itu memang memberikan perintah bahwa membunuh itu adalah salah nah ini adalah pergumulan yang sudah diangkat dimana di di karyanya Plato jadi memang ada yang menganggap etika ketika mempelajari itu memang ada yang punya pemahaman pemahaman pengetahuan bahwa moralitas itu sesuatu yang bersifat kekal kemudian yang terakhir tadi itu moralis hasil tindakan Allah itu terbagi menjadi dua bagian besar hasil tindakan Allah yang secara langsung itu dikenal dengan nama Divine Command Theory moralitas adalah perintah Allah kemudian yang kedua itu adalah Natural Law Theory itu hasil tindakan Allah yang tidak langsung jadi moralitas adalah bagian dari ciptaan Allah dalam dunia tempat manusia itu jadi sederhananya di kategori yang ketiga ini dibagi menjadi dua bagian yang langsung dari Allah yang tidak langsung dari Allah yang langsung itu memang langsung Allah memerintahkan dan itu ditulis kamu harus begini atau kalau zaman sekarang mungkin ada orang menganggap dia dapat mimpi oh saya diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan ini itu adalah masuk kategori Divine Command Theory sedangkan yang kedua itu lebih kepada tindakan Allah tidak langsung jadi ketika Allah menciptakan dunia ini Allah sudah menjadikan bagian dalam dunia ini prinsip-prinsip moral atau hukum-hukum moral sekaligus dengan hukum-hukum malam makanya namanya natural law teori jadi katakanlah begini membunuh itu membunuh manusia itu adalah sebuah tindakan yang salah itu adalah hukum moral yang berlaku sama dengan hukum gravitasi yang berlaku ketika dunia ini diciptakan ketika alam menciptakan dunia ini bumi ini khususnya itu kan ada hukum gravitasi makanya kan bumi ini kalau kita lempar sesuatu ke atas nanti jatuh ke bawah itu sejak kapan ya sejak bumi ini diciptakan hukum gravitasi itu ada ya sampai kapan ya sampai bumi ini diperkenalkan Tuhan ada itu tetap akan berlaku dan sama juga di bumi ini ketika Tuhan menciptakan itu bukan hanya hukum alam seperti gravitasi itu yang diberlakukan tetapi juga hukum moral termasuk membunuh misalkan membunuh itu adalah sesuatu apa membunuh sesama manusia itu adalah sesuatu yang salah nah ini adalah bagian kedua atau cabang kedua dari moral realis yang memahami mengetahui meyakini bahwa kebenaran moral itu adalah hasil tindakan Allah jadi ini etika gabaran besarnya adalah seperti itu dengan dengan berbagai cabangnya dan nantinya ya tiap-tiap katakanlah kalbinisme ataupun apa yang lain termasuk secara umum katakanlah etika Kristen itu nanti akan bisa dilihat bisa dinilai dari berbagai macam ini nantinya tidak harus ada satu cara untuk menilai sebuah teori etika yang kita coba kritisi jadi kenapa saya anggap ini penting untuk saya sampaikan lebih dahulu supaya nantinya ketika di pertemuan berikutnya kita mencoba menganalisa etika kalbinisme yaitu nanti akan ada banyak banyak sisi yang kita bisa bisa lihat nantinya ini khusus bagi saya sebagai orang Kristen maka saya menjagini bahwa prinsip moral itu mempunyai lima ciri lima ciri yang belum tentu semua ciri ini diterima oleh mereka yang punya dasar keyakinan yang lain tapi karena sekali lagi etika itu salah satu cabangnya adalah meta etika maka saya bisa jelaskan apa menjadi dasar saya bahwa saya menyampaikan ini karena saya orang Kristen saya mempercayai bahwa kebenaran moral itu ada makanya ada lima ciri ini yang pertama itu universal berlaku untuk semua jadi katakanlah dalam ke Krishna misalkan meyakini bahwa kita perlu menghargai hidup sesama itu saya yakin ini bukan hanya berlaku bagi orang Kristen itu berlaku juga bagi semua orang kemudian juga kebenaran moral itu adalah objektif bukan buatan manusia apakah nanti dalam kekristianan sendiri itu mau memahaminya itu sebagai secara langsung hasil didakan secara langsung dari divine command teori itu ataukah dari natural law teori bahwa kebenaran moral itu objektif karena itu bagian dari dunia ciptaan Tuhan bukan manusia yang buat tetapi Tuhan yang buat secara tidak langsung di dalam dunia ciptaannya ataukah dari gabungan keduanya itu objektif bukan buatan manusia maksudnya kemudian yang ketiga itu dapat diketahui dapat dikenali dan dipelajari dalam alam ciptaan karena sekali lagi ya Kristen meyakini alap 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 pun bersedia berinkarnasi menjadi manusia apalagi kalau dia hanya bicara soal tentang kebenaran moral itu pasti akan dinyatakan karena mungkin Tuhan itu meminta kita melakukan sesuatu tanpa memberikan petunjuk yang jelas apalagi kalau kita bicara soal perilaku moral kemudian yang keempat itu rasional makanya bisa dikaji bisa dikritisi bisa dikembangkan dan karena abstrak itu memang harus diaplikasikan sesuai konteks jadi misalkan kita bicara soal prinsip menghargai hidup sesama itu kan abstrak konkritnya bagaimana itu nanti disesuaikan konteks misalkan menghargai hidup sesama itu dalam konteks bergendara ketika kita bergendara kita perlu menghargai hidup sesama artinya apa ya jangan rasa nubruk jangan sembarangan dan itu beruntut konteks yang satu akan mengaplikasikannya identik dengan konteks yang lain contoh yang saya katakan bahwa di Indonesia bergendara yang baik yang menghargai hidup sesama itu supaya tidak asal itu beruk itu adalah di sebelah kanan di luar negeri di Eropa itu di sebelah kiri karena itulah makanya saya sebagai orang Kristen meyakini bahwa kelima ini memang ada di dalam kebenaran moral yang ada di dunia ini itu kalau bicara soal meta etika jadi kalau kita sudah tahu apa dasar keyakinan imannya keyakinan moral itu dari mana apakah ini apa moral realis moral anti realis atau moral skeptik itu nanti akan juga kita bisa lihat ketika kita bicara soal etika normatif ketika bicara soal etika normatif tindakan karena tadi saya sempat kelewatan di mana etika normatif itu juga dibagi dua sebenarnya bicara soal tindakan dan bicara soal kepribadian atau karakter jadi kalau normatif tindakan ini lebih kepada aturan-aturan yang menjadi guideline kita apa yang harus saya lakukan kalau etika kepribadian atau karakter itu lebih kepada kebajikan saya ini harus menjadi orang apa jadi ini dua sisi dari cabang etika yang namanya etika normatif kalau tindakan itu lebih berbicara mengapa kamu harus mengapa kamu jujur etika normatif tindakan akan memberikan jawabannya bahwa aturannya adalah manusia itu harus jujur sedangkan kalau etika normatif kepribadian atau karakter itu lebih kepada sisi karakternya orang itu jadi kenapa kamu itu jujur karena kamu memang adalah orang jujur jadi ini ada dua sisi dari etika normatif saya lebih fokus kepada tindakan karena etika yang normatif kepribadian dan karakter itu bicara pada soal kebajikan yang sebetulnya dua hal yang bisa dibedakan tapi tidak boleh dibisakan karena nanti bicara soal pamortifasi dan seterusnya yang ada bagian dari etika jadi untuk yang deontologis dan relatifis itu adalah ketika kita bicara soal dasar kita melakukan sesuatu nah metologis ya tadi dari meta etika itu kita bisa langsung apa ambil aja jadi kenapa kalau kita melakukan sesuatu itu bisa ada apa untuk yang dimoral realis itu bisa ada dua jawaban ya karena Tuhan yang memerintahkan ya atau karena memang ini bagian dari dunia ciptaan Tuhan ya atau gabungan dari keduanya nanti itu bisa bisa diteliti kalau memang mau mengkaji sebuah aturan untuk melakukan sesuatu atau misalkan yang dari hasil apa tindakan manusia itu misalkan contohnya adalah etika rasionalisme katakanlah yang dibuat olehkan dengan nama maksim atau kategorikal imperatif peraturan yang dapat dibelakukan kepada semua orang jadi contoh etika rasionalisme adalah sesinggung asasi manusia adalah aturan yang dapat dibelakukan kepada semua orang itu kenapa karena memang dibuat apalagi ada konsensus bersama PBB karena itu asasi manusia adalah benar dan harus ditatai oleh semua orang itu adalah deontologis dasar tanggung jawab moralnya bisa dari beberapa metaitika yang nanti kita sudah pelajari jadi deontologis itu lebih kepada bicara soal alasan mengapa saya ini melakukan ini mengapa saya kok menghargai sesama manusia maka teori perintah ilahi akan mengatakan karena Tuhan memperintahkan itu teori hukum alam akan mengatakan itu bagian dari alam semesta ini yang namanya manusia ya memang menghargai manusia kecuali kalau kamu memang bukan manusia kamu tidak akan menghargai sama manusia kalau etika rasionalisme itu karena itu berlaku untuk semua orang apalagi itu menjadi konsensus bersama sehingga kita harus mentahati itu setelah kalau teori logis itu lebih kepada menjawab pertanyaan untuk apa untuk apa saya menghargai selama manusia teori logis bicara soal tujuan maka ini ada dua contoh utama yang pertama itu utilitarianisme jadi sebuah tindakan itu dianggap betul dianggap baik selama tujuan yang tidak dicapai benar maka segala cara dapat digunakan jadi untuk apa kamu itu berlaku jujur itu adalah sebetulnya jawaban terata pertanyaan mengapa kamu berlaku jujur dari sisi teori logis jadi mengapa kamu berlaku jujur ya supaya saya bisa selamat supaya saya bisa mempertahankan hidup atau supaya saya bisa mendatangkan manfaat bagi sebanyak mungkin orang jadi lebih kepada tujuan yang tidak dicapai selama tujuannya itu menurut dia itu baik ya maka segala cara dapat digunakan segala tindakan dapat dilakukan jadi memang ada etika normatis seperti itu jadi mengatakan bahwa ini sebuah tindakan betul ya karena tujuan yang tidak dicapai adalah baik dan utilitarianisme ini adalah sesuatu yang bersifat umum kita kan seringkali melakukan ini sadar bunda sadar kenapa kalau kita melakukan ini seringkali bicara soal tujuan jadi ini secara praktis memang kebanyakan dari kita terlibat yang kedua itu egoisme demi menolong orang lain manusia seharusnya menolong dirinya sendiri terlebih dahulu jadi contoh paling gampang adalah kalau Bapak Ibu sekarang zaman pandemi mungkin pandemi jarang kita sudah naik pesawat saya pun juga sudah tidak pernah karena juga yang jaga diri tapi waktu kita naik pesawat seringkali kan sebelum naik pesawat itu kan ada soal bicara soal pemberitahuan keamanan dari dari mana dari pramugari atau pramugaranya Bapak Ibu yang pernah naik pesawat pasti ingat kalau tekanan udara dalam kabin turun dengan drastis maka kantung oksigen itu akan keluar dan dikatakan bagi yang membawa anak maka orang tua memberikan kantung oksigen itu untuk dirinya sendiri dulu baru kemudian untuk anaknya betul apa salah itu kalau yang masih ingat cara penyampaiannya jadi pakai dulu orang tua yang bawa anak ketika kantung oksigen itu turun pakai dulu baru kemudian kamu pakaikan ke anakmu betul apa salah yang disampaikan oleh pramugari sudah lupa semua ya atau sorry apa mungkin disini tidak ada naik pesawat mungkin maaf ini saya semua pada semua pada diem sudah ngantung mungkin saya masih kelewat masih belum 60 menit ini kalau sesuai jadi kan pasti bilangnya begitu jadi tolong dirimu sendiri baru tolong anakmu kan tidak ada yang protes atau penumpang wah ini tidak benar ini egois ini orang tuanya mestinya ditolongkan anaknya dulu tapi kenapa tidak harus dibereskan dulu supaya bisa menolong anaknya juga karena kalau bingung menolong anaknya dia sendiri tidak pakai kantong oksigen itu ketika tekanan kabinnya turun bisa sama-sama seseknya malah bisa tidak ketolong akhirnya dua-duanya makanya di pesawat itu selalu disampaikan kalau kantong oksigen turun itu tolong diri sendiri dulu orang tua pakai dulu baru pakai anaknya ini adalah contoh yang disebut sebagai teleologis yang egoisme itu tadi jadi istilah ini dibedakan ini istilah kilmuan di etika bedakan dengan istilah yang diluas egoisme itu adalah kita mementingkan diri sendiri atau apa bukan tapi ini egoisme yang terkait dengan ilmuwan etika yang namanya teleologis itu tadi jadi kamu menolong diri sendiri tujuannya apa bukan supaya kamu senang apa-apa supaya kamu bisa menolong orang lain seperti dalam kasus di pesawat itu tadi ketika tekanan kabin udara turun bagi yang bawa anak silahkan orang tua pakai kantong oksigen terlebih dahulu baru kemudian pakaikan ke anaknya kan ada yang protes wah ini apa kalian kok tidak peduli sama anaknya dulu ya karena memang harus seperti itu memang karena supaya tujuan menolong anak itu bisa tercapai orang tua harus menolong diri sendiri dulu karena kalau enggak nanti sama-sama seseknya tidak pedapatan oksigen malah dua-duanya bisa enggak tertolong nah itu contoh dari etika normatif tindakan yang teleologis kemudian etika normatif tindakan ada juga yang namanya relativis jadi ada empat kategori besar di relativis itu yang pertama adalah etika situasi ini dikembangkan oleh seorang bernama Joseph Lecher di bukunya Situation Ethics istilahnya dia itu orang Kristen tetapi dia mengatakan bahwa moralitas adalah kasih yang dipraktekan oleh keinginan masing-masing intinya adalah memang ini mau dikatakan relativis enggak 100% relativis karena ada satu prinsip moral yang di belakang universal namanya kasih tetapi ini kenapa dikategori relativis karena kasih yang abstrak itu tadi itu diberlakukan menjadi tujuan yang disesuaikan dengan keinginan masing-masing jadi contoh yang dipakai dan bukunya adalah seperti ini ada seorang wanita yang punya anak yang masih kecil yang masih boleh katakan balik batita bahwa 3 tahun dan dia sudah enggak punya suami dan dia enggak punya keluarga sama saudara di tempat dia sekarang itu ada karena dia akan ikut suami jadi suaminya sudah mati suaminya juga enggak punya saudara apapun di sana tempat itu dan sebagainya jadi dia sendiri nah suatu kali karena kebutuhan hidup dia itu mencuri mencuri cukup banyak akhirnya waktu mencuri itu ketangkep akhirnya dibawa ke pengadilan dan di pengadilan itu sekali lagi ini kan kita bicara soal pengadilan yang tidak adil dia kan cuma mencuri tapi dia diberikan hukuman yang paling berat sesuai dengan aturan negara itu yaitu hukuman satu tahun penjara nah padahal dia punya anak yang umur 3 tahun masuk penjara kan enggak boleh bawa anak kemudian ketika dia bingung itu gimana ya dia dapat info bahwa ketika dia akan mau menjalani hukumannya dia dapat info bahwa di tempat itu juga ada semacam kayak apa aturan kalau bagi wanita yang masuk penjara itu kedapatan hamil ketahuan hamil itu bisa menjalani tahanan rumah khusus untuk mereka yang apa yang hukumannya itu tidak lebih dari sepaun dan dia kan masuk kategori itu jadi kalau dia kedapatan hamil dia itu bisa menjadi tahanan rumah tidak masuk penjara karena apa ya karena orang hamil kan perlu penangan khusus perhatian khusus gitu ya tidak bisa dibelakang sama dengan tahanan-tahanan yang lain di penjara dan dia tahu itu maka dia mikir anaknya waduh kalau saya masuk penjara masuk penjara terus selama setahun jadi kan nanti siapa yang ngopeng anak saya ini karena demi supaya dia demi cintanya kepada anak itu apa yang dia lakukan akhirnya dia berkata kepada kepala sipil penjaranya ayo hamili saya supaya saya bisa pulang ke rumah jadi tahanan rumah dan anak saya bisa ada yang merawat nah Vletcher di buku yang mengatakan dalam kondisi seperti ini karena cintanya kepada anaknya dia rela melanggar dikatakan dalam kata kutip melanggar perintah jangan bersinar atau apa ya melakukan hubungan seks di luar nikah apabila saya mengatakan itu tidak berlaku bagi wanita ini kenapa karena dia itu melakukan itu demi cintanya kepada anaknya jadi cinta itu menjadi semacam kayak apa prinsip moral abstrak yang sejauh itu menjadi dasar seseorang melakukan sesuatu maka ya orang itu bisa melakukan apapun ya asal cinta makanya ini kategori relatifis kenapa karena ya sesuai dengan hubungan dengan orang masing-masing yang penting karena saya cinta kamu ya saya lakukan ini tidak apa-apa itu etika situasi ke dalam situasinya yang penting cinta kemudian yang kedua itu subjek pipis semua moral kalau ini lebih kepada bukan karena cinta tapi sesuai keinginan masing-masing saya maunya ini ya bagi saya betul ya sudah itu betul tidak harus karena saya cinta yang penting ya pokoknya saya ingin itu kalau relatifis sama budaya itu moralitas berdasarkan budaya masing-masing jadi seperti tadi contoh antropolog tadi itu maka orang-orang relatifis akan mengatakan bahwa mereka yang dari budaya yang lain tidak boleh mengkritisi budaya itu ya karena ya kamu kan juga punya prinsip moral sendiri yang berbeda dengan budaya yang di sana kemudian kalau emotifisme itu lebih kepada ada soal perasaan jadi sejauh itu menyenangkan ya oke kalau itu tidak menyenangkan itu dianggap tidak oke dan bagi saya dalam kondisi zaman sekarang ini emotifisme ini sedang sedang apa sedang bertumbuh kembang contoh paling jelas mungkin begini katakanlah saya ini menyampaikan sesuatu yang benar dengan baik-baik kepada seseorang katakanlah ada seseorang yang gemuk kemudian saya berkata sama orang itu mas kamu ini kegemuan kegemuan itu apa tidak sehat mungkin sebaiknya diet supaya bisa lebih sehat saya bisa bantu kamu kalau kamu butuh apa masukkan diet apa yang baik yang bisa buat kamu itu menurunkan berat badan ini kan masukkan saya baik benar sesuai data ini ya bukan kegemukan itu kan memang obesitas itu kan memang menimbulkan resiko yang banyak dan saya kan juga sampaikannya baik-baik bahkan saya bersedia untuk menolong kalau orang itu butuh masukan sekedar cuma ngomong saja tapi kalau katakanlah orang gemuk itu menjadi tersinggung tidak senang dengan apa yang saya sampaikan dan dia kemudian katakanlah di media sosial dia bilang wah saya ini apa dikritik sama wakil tiganya STT Alethea itu dibilang gemuk padahal saya ini percaya kok kalau gemuk itu indah saya jadi sakit hati maka tuntutan orang zaman sekarang saya itu harus minta maaf sama orang itu kenapa karena saya sudah dianggap menyakiti hati orang itu jadi saya melakukan sesuatu yang salah gara-gara apa gara-gara perasaan orang itu sudah terlukai dengan kata lain emotivisme ini betul-betul sedang berkembang sekarang ini pokoknya sejauh seseorang terluka wah itu bisa dianggap segala tindakan yang melukai orang itu salah harus minta maaf nah ini ini cuma contoh saja betapa bahwa memang apa yang ada di dalam ilmu edika ini itu masih tetap ada sampai sekarang bahkan ada hal yang tertentu yang malas sedang tunggu berkembang makanya kan akhirnya orang kan jadi malas untuk mengkritik malas untuk memberikan masukan kenapa diberikan masukan yang baik-baik pun kalau orangnya itu tersinggung dan ketika ngomong itu di media sosial sudah ada tuntutan secara tidak tertulis bahwa yang memberi masukan itu tetap harus minta maaf walaupun mungkin yang diomongkan itu betul dan cara menyampaikannya mungkin juga baik-baik kenapa karena emotivisme ini tadi moralitas sesuai perasaan masing-masing kalau bagi saya itu penuh ke hati saya itu berarti salah kamu harus minta maaf walaupun sebenarnya itu adalah betul itu mungkin contoh saja contoh-contoh saja contoh-contoh lagi jadi misalkan ada pernyataan jika di Jawa berlokas di orang Jawa itulah pernyataan paling cocok untuk dasar tanggung jawab moral jawabannya jelas adalah bicara soal mungkin etika relatifisme budaya jadi kalau di Jawa jadi orang Jawa kalau kamu di Sumatera jadi orang Sumatera itu lebih kepada dasarnya adalah relatifisme budaya kemudian gelandangan Amos mencuri roti paling mahal di toko roti karena sudah tiga hari tidak makan dan dia tidak merasa bersalah melakukan curahan itu gelandangan Amos dalam hal ini memiliki dasar tanggung jawab moral ya ini mungkin bicara soal etika utilitarianisme ini kan lapar kalau saya tidak makan saya mati ya sudah nyuri saja bagi saya itu tidak salah karena saya supaya bisa tetap hidup itu contoh adalah etika utilitarianisme kemudian berakhir-akhir ke hulu berorongan ke tepian bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian adalah jarang mulai memiliki dasarnya pada diuruh hukum alam ini kan peribahasan yang dimunculkan karena orang melihat kejadian yang ada di alam ini jadi orang yang mau repot mau susah-susah itu ketika bersenang-senang itu lebih menikmati dan itu kemudian dijadikan sebuah ajaran moral dalam bentuk pantun kemudian kalau kamu sayang kamu maka seharusnya kamu sedia menyerahkan kehormatanmu ini mungkin adalah lebih kepada etika situasi soal cinta katanya cinta itu tidak apa-apa demi cinta nah ini yang terakhir dari saya adalah kenapa tadi dasar tanggung jawab moral itu penting juga nantinya akan bisa menolong juga bagi kita untuk menganalisa sebuah keputusan moral yang diambil jadi misalkan bagi orang Kristen misalkan ketika ada pertanyaan bagaimana memilih pasangan hidup kalau diajarkan misalkan memilih pasangan hidup yang seiman saja jangan pilih yang tidak seiman itu maka kita bisa menjelaskan kenapa kok ini menjadi aturan bagi orang Kristen misalkan salah satunya yang bisa dipakai adalah di tankoman teori dasarnya apa ini perintah ilahi dimana perintahnya itu ada di 2006-14 janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya ini prinsip moralnya yang juga dijadikan aturan moral di Indonesia pernikahan yang besar di Indonesia adalah yang beragama atau perkeyakinan yang sama karena kalau kita kecatatan sipil kalau tidak ada surat nikah dari dari yang muslim mungkin di kantor dari agamanya atau yang pengucu dari agamanya sendiri Kristen mungkin tidak akan mungkin dikeluarkan di surat nikah jadi ini juga menjadi aturan moral di Indonesia nah etika Kristen akan berusaha untuk memberikan jawabannya sampai kepada meta etikanya kalau etika etika deskriptif itu bisa berhenti cuma sampai pada ini memilih pasang itu yang seiman di Indonesia khususnya baik bagi khususnya bagi orang Kristen itu hanya sampai pada karena aturannya di Indonesia adalah kalau mendapatkan surat dari catatan sipil memang harus berkeyakinan sama itu aturannya kalau etika normatif maka orang Kristen bisa mendapatkannya dari 2 korunus 6 ayat 14 kemudian kalau mau mencari dasarnya ya kenapa kok ini menjadi perintah karena ini adalah perintah kalah darah langsung oke itu mungkin apa materi saya malam ini menjadi dasar jadi apa itu cuma pengantar saja jadi ada banyak nantinya tadi ada dimana di cat ada yang bilang soal normal jadi sudah banyak yang menulis tentang etika secara khusus dari sudut pandang Kristen saya ini kan tadi cuma menyajikan etika sebagai sebuah ilmu yang mana nantinya semua keyakinan semua orang itu bisa belajar tidak harus orang Kristen orang di dalam orang Kristen pun yang mempelajari etika Kristen-nya juga nantinya tidak harus identik nomor geser mungkin menekankan yang mana yang lain mungkin menekankan yang mana itu bisa berbeda-beda tidak harus sama ilmu etika tujuannya adalah untuk menolong kita melihat oke ketika si A mengajarkan ini itu sebenarnya dasar keyakinan moralnya itu ada di mana itu harus bisa dikritisi karena memang kan wisatah moral tujuannya kita bisa melihat sampai sedalam-dalamnya bukannya sekedar di luarnya saja termasuk juga nanti ketika kita mencoba mengkritisi etika kalpilisme itu tadi kita akan mencoba melihat sebetulnya apa menjadi nantinya meta-etika dibalik etika kalpilisme itu tadi oke itu mungkin sementara sampai disini dulu saya serahkan ke Pak Michael terima kasih terima kasih